Musik Musik Iki prestasi hebat calon pelatih Persebaya. Apa saja prestasinya? Tonton berita ini sampai habis ya rek. Skema klasik full offensive potensi dilakukan Ricardo Rodriguez pelatih asal Spanyol yang santer menjadi bidikan Persebaya Surabaya bonek bonita cek prediksinya. Dilansir total Persebaya mantan pelatih Urawa Reds Ricardo Rodriguez kini dikabarkan masuk ke dalam list kandidat pelatih Persebaya Surabaya. Kabar masuknya nama Ricardo Rodriguez ke dalam list kandidat pelatih Persebaya Surabaya diungkap oleh akun fans base at Surabaya Babalan Kamis dalam kurung 10 Agustus 2023. Mantan pelatih Urawa Reds dalam kurung Jepan berkebangsaan Spanyol juga tengah dirumorkan jadi salah satu kandidat pelatih Persebaya tulis at Surabaya Babalan. Lantas siapa sejatinya Ricardo Rodriguez serta bagaimana peluang profil catatan statistik dan prestasinya. Tentu melirik rekam menjejak karier dan nama Ricardo Rodriguez pastinya belum banyak yang tahu tentang siapa sejatinya pelatih asal Spanyol yang kini dikabarkan di bidik Persebaya Surabaya. Terlebih Ricardo Rodriguez sejauh ini belum pernah menitik karier bersama tim manapun di Liga 1. Ia banyak habiskan kiprah kepelatihannya sejauh ini di Liga Jepang dan Thailand. Karier terkininya Ricardo Rodriguez tercatat belum lama dilepas oleh Urawa Reds kontraknya per 31 Januari 2023 bersama Urawa Reds sudah tidak diperpanjang. Beberapa rekam jejak menterengnya seperti pernah melatih Tokushima Fort, Subhanburi Football Club, Girona dan pelatih Arab Saudi Ustrip 17 untuk bisa mengamankan tanda tangan Ricardo Rodriguez. Tak hanya mentereng secara rekam jejak, secara kiprah, Ricardo Rodriguez memiliki tiga gelar di Liga Jepang bersama dua tim dari J-League, Tokushima Fortis dan Urawa Reds Diamonds. 1. Juara Liga 2 Jepang Tokushima Fortis 2019 per 2022. Juara Jepang Supercube Urawa Reds Diamonds 2021 per 2022-3. Juara Jepang Cube Urawa Reds Diamonds 2021 per 2022-3. Lantas, bagaimana dengan peluang Persebaya Surabaya untuk mendatangkannya? Dikutip Tribun Wall. Kom dari Transfermark status Ricardo Rodriguez yang kini masih menganggur seusai dilepas Urawa Reds Diamond membuka asa Persebaya Surabaya untuk bisa menggayatnya. Praktis Persebaya Surabaya hanya tinggal melakukan negosiasi gaji dan kontrak tanpa membayarkan rilis klausul pelepasannya. Di sisi lain untuk catatan skema yang potensi dilakukan oleh Ricardo Rodriguez adalah skema klasik 4-2-3-1. Hal itu dapat dilihat dari kebiasaan skema yang ia mainkan kalah melatih Urawa Reds. Bagaimana dengan prediksi susunan pemainnya? Dengan skema 4-2-3-1 maka kesinambungan antar lini Persebaya Surabaya berpotensi terjalin kuat. Mengingat skema 4-2-3-1 diperuntukkan guna melakukan counter attack atau mengubah transisi menyerang ke bertahan. Dadi, Yop Opo Rek menurutkan Kon Kon Kabe mengenai pelatih Iki. Cocok Opo gak ngelatih Soi Yamamoto dan kawan-kawan. Tulisan tanggapanmu nang komentar ngisor Ikiyo. Salam satunya Li, Wani'i.